Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan jb channel hari ini tanggal 28 September 2019 telur lepat kiko saya ada yang menetas nih kemarin itu saya input tanggal 13 Agustus 2019 ini menetas hari ini ya tanggal 28 September 2019 jadi kurang lebih sebulan terlihat dia masih lucu-lucu nya nih teman-teman sisa canggang telurnya tipis ya kayak semacam kulit aja untuk teman-teman yang mau ingin tahu cara incubator telur leper geko bisa melihat di video saya sebelumnya atau melihat di deskripsi di bawah baik agar leper geko cepat beradaptasi ya langsung saja kita pindahkan di kandang yang baru di sini saya memakai kotak plastik yang sudah diberi lubang untuk sirkulasi udara untuk alasnya kita bisa memakai tisu atau kertas tapi sini saya memakai tisu karena tisu itu lebih lembut jangan lupa juga tisunya disemprot air ya biar kandangnya lembab karena disini kita membuat suhu kandangnya itu sama dengan suhu di incubator tadi biar leper gekonya itu tidak kaget karena kalau suhu kandangnya itu kering dan tidak sama dengan suhu incubator tadi otomatis baby leper gekonya itu nanti bisa stres dan bisa berkibet berkibat fatal nah untuk perawatan baby leper geko kita bisa memberinya makan dua hari sekali dengan jangkrik atau ulot hongkong disesuaikan dengan ukuran kepala baby leper geko ini ya tapi kalau untuk tapi untuk sekarang belum bisa dikasih makan tunggu sekitar tiga hari dulu tunggu dulu depo pertama bar kita kasih makan untuk minumnya boleh diberi di wadah yang kecil jadi kalau baby leper geko ini sudah berusia tiga bulan boleh dipindah dengan kandang yang sudah berisi alas dolomit oke cukup sekian aja ya cara merawat baby leper gekonya jangan lupa subscribe semoga bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax